Nah, teman-teman kembali lagi di channel seputar otomotif nih. Sekarang kita lagi main-main ke dealer Wuling. Kita akan tanya untuk kondisi stok nih. Apalagi yang baru launching mana ya, Bang ya? Eh, iya. Ada bingo, bingo atau bingo? Disebutnya bingo. Bingo ya. Ditulisnya padahal bingo. Oke, nah kita akan bahas juga promonya sampai dengan RIV. Terus juga nanti akan kita bahas untuk, apa namanya ya? Kan subsidi juga udah habis apa nggak, berlanjut kita akan bahas. Jadi kalian nonton sampai video ini selesai. Jangan cuma di awal doang nih intronya ya. Iya, betul. Karena nanti takutnya salah. Apalagi nanti ada infonya, kita akan bahas nih diskon terbesar. Kan kemarin kita sempat bikin diskon hampir 50 juta. Masih berlaku apa sudah habis apa masih makin gede. Jadi kalian nonton video kita sampai habis. Jangan lupa di-like dan di-subscribe dan di-share nih. Siapa tahu ada saudara kalian, om, tante, lagi nyari mobil listrik mungkin. Nah, cocok banget di Wuling ini. Dibantu dengan Bang Dede. Coba kita kenal dulu. Boleh Bang, dibantu kenalin dari nama, nomor handphone, dealer, sampai wilayah penjualannya sendiri nih Bang. Halo, selamat pagi. Selamat tahun baru juga. Untuk penonton seputar otomotif. Semoga sehat selalu, sejahtera terlalu untuk di tahun 2024. Untuk yang mau test drive, yang mau melihat unit, bisa datang ke Wuling Ciputat, Jalan R.A. Marta Dinata, nomor 12, Cipayung Ciputat, Tanggerang Selatan. Itu tepatnya seberang tualayan tip-top atau deket banget sama pintu tol Pamulang ya. Nah, untuk nomor telepon yang bisa dihubungin di 0857-1609-0255. Oke. Nah, nanti juga misalnya nih Bang Dede dalam WA atau telepon kalian lama, atau nggak diangkat-angkat, taruh aja di kolom komentar, nanti akan kita bantu follow up. Karena kemarin katanya banyak banget ya Bang ya? Iya, banyak banget yang respon. Makanya jadi, jangan marah-marah nih. Takutnya, wah lama responnya. Padahal kan emang banyak yang masuk, banyak yang nanya. Tangannya cuma dua. Yang ngetik cuma jempol satu, jadi sabar-sabar aja. Tapi yang pasti, best respon kok. Setelah itu, nanti kita langsung respon. Untuk wilayah penjualnya bagaimana nih Bang? Untuk penjualnya, ya kita jabot tabek bisa, di luar kota pun bisa. Aman lah. Tapi kan gini, nanti akan kita bahas untuk promo DP minim. Nah kan kadang customer nggak tahu nih, pesyaratannya DP minim tuh apa aja tuh Bang. Coba dibantu biar langsung nge-lag nih Bang, teman-teman kita. Untuk yang DP minim, biasanya kan data harus lengkap ya. Seperti apa tuh Bang? Kayak KTP, suami istri, NPWP, aku keluarga, slip gaji, terus rekening koran, sama terakhir kalau misalnya usaha SKU ya. Terus pokoknya, ya jangan kolek lima lah. Jangan kolek lima. Rumah bagaimana? Rumah, rumah pribadi. Rumah pribadi. Kalau ngontrak bisa. Jadi kalau misalnya kasih segini, ngontrak disini tapi dia orang solo, atau orang Cilacap. Rumahnya ada di Cilacap atau Solo, tapi disini ngontrak buat kerja doang. Bisa. Bisa dibantu ya? Bisa, bisa dibantu itu Bang. Wah, yaudah kita langsung mobil pertama. Mungkin Alves 2 kali Bang, yang kemarin tuh. Alves 2 boleh. Sempat booming banget tuh. Iya, langsung aja. Nah, ini ada mobil pertama, mobil sensasional yang kita buat di bulan 11. Iya, ini lagi booming banget ini. Kemarin gimana tuh Bang? Kan kita bikin judul 50 juta diskonnya tuh gimana tuh Bang? Coba dijelasin Bang. Iya, jadi harusnya nonton lebih dilihat dulu ke dalamnya ya. Sampai full ya? Sampai full ya. Jadi semua, padahal semua itu kan ada banyak promonya di dalamnya. Dalam video itu. Jangan lihat judulnya. Berarti ada ke Bang, kayak ya soalnya aja dimaki-maki lah, dibilang penipu lah, dibilang hoax lah, atau sales nyari duit gini gitu coba. Ya begitu, pokoknya ya kita mah tetap kita jawab dengan baik gitu kan. Kita jawab apapun itu keadaannya gitu. Oke, jadi kalian tuh jangan buru-buru ambil persepsi, wah karena di judulnya 50 juta, dikira ini 50 juta. Waduh baru launching, belum belum launching. Bener, dan ini artis asasnya pada beli Bang kan? Iya. Iya, sekarang mobil mana yang banyak fiturnya, harga di bawah Rp300, itu aja udah paling murah harga. Irit lagi katanya. Irit. Kedap. Kayaknya lihat videonya si Ritwan Hanif, katanya kedap banget. Kedap banget, enak pokoknya. Fitur banyak lah. Berarti gimana nih Bang, harganya dulu? Apakah masih ada Rp23 atau Rp2024? Sekarang coba, jelasin. Ini kita ngabisin stok aja yang Rp2023 ya. Dengan kita kan ada tiga tipe, yang Alpes SE, dengan harga OTR Rp209. Oke. Terus untuk Alpes CE, di harga Rp255 juta. Dan terakhir, yang tipe IX ini, yang tipe tertingginya, itu Rp295 juta. Nah, kebetulan kita juga ada promo DP ringan. DP ringan juga. Bahkan angsuran ringan juga kita ada. Ada juga. Untuk DP ringan ya, untuk Alpes SE, yang tipe terendahnya nih. Terendah dulu ya, oke. Kita kasih DP Rp21 juta. Rp21 juta. Angsurannya Rp5,1 juta selama 5 tahun. Oke. Kalau mau angsuran ringan, kita ada DP di Rp38 juta. Oke. Angsurannya Rp3,5 juta aja. Wow, wow, wow. WMR. Iya. WMR tahun lalu. Tapi kan katanya naik. Nah, untuk Alpes SE, kita ada di DP-nya Rp44 jutaan aja. Rp44 juta. Ini angsurannya lebih ringan, Rp4,9 juta. Rp4,9 juta. Tapi DP masih bisa dinego? Masih bisa. Kalau angsurannya nggak bisa kali ya? Angsurannya nggak bisa. Karena kan nyesuai dengan paket kali ya? Betul. Nah, untuk tipe tertingginya, kita kasih special nih. Untuk DP ringan ya, emang kita ada di DP Rp29 juta. Angsurannya kalau DP ringan, pasti angsurannya gede dong. Ya, sekitar Rp7 jutaan. Tapi kalau mau yang angsuran ringan, kita kasih di DP Rp85 juta. Angsurannya Rp4,5 juta aja. Rp4,5 juta. 5 tahun semua ya? 5 tahun. 5 tahun semua. Dan itu mungkin kalau Rp85 juta dibikin 6, mungkin bisa lebih murah lagi. Bisa lebih murah lagi, turun lagi. Bisa di bawah Rp3,5 juta tadi ya? Pokoknya maksimal bisa Rp7 jutaan. Rp7 jutaan. Oke. Tadi diskonnya belum sebutin nih, Bang. Estimasi deh. Kalau diskon untuk Alpes, kita kasih diskon Rp15 juta. Rp15 juta. Diskon akhir tahun. Diskon akhir tahun. Nah, kita lanjut ke Rp5 kali ya, Bang? Rp5. Yuk. Nah, ini mobil kedua nih setelah Alpes. Tooling Rp5. Ini banyak banget mobil sisa, nggak laku, bekas pameran. Atau gimana nih, Bang? Coba ceritain. Ini karena emang stoknya banyak kita untuk Rp5. Karena permintaan juga sih ya. Jadi sisa-sisa stok 2023 lah. Kita masih ada kebetulan. Untuk yang tipe, apalagi yang long range ya. Long range? Long range itu termasuk paling laris juga. Itu tinggal dikit. Tinggal dikit. Berarti yang paling banyak long range, standard, atau yang kemarin keluar di Gias? Apa? Yang light? Light. Nah, coba. Light juga masih ada. Pokoknya sisa-sisa ini yang di sekarang ini tinggal dikit stoknya. Dikit ya? Jadi kita coba tawarin ke penonton seputar otomotif, ya kan? Dengan harga spesial lah. Oke, berarti ini kalau tadi kan gimana nih, Bang? Untuk masalah RIV, untuk PP-nya. Gimana nih? Apakah nanti harganya dinaikin dulu, setelah emang ada ketok palu diperpanjang, dibalikin duit? Atau gimana? Coba jelasin nih, Bang. Jadi, masih sama. Selama belum ada keputusan pemerintah soal berhentinya subsidi, itu berarti subsidi masih jalan. Masih jalan. Jadi, tetap potongan di OTR atau di DP. Oke, berarti misalnya Bang, subsidi jalan nih. Tiba-tiba besok, tapi saya udah lunas dibayar ini. Sudah lunas, sudah buka faktor, tapi tiba-tiba besok subsidi di stop. Itu saya nambahin, atau karena sudah dibayar lunas, nggak ada? Kalau udah dibayar lunas, nggak dong. Nggak ada ya? Udah namanya, udah naik faktor. Aman berarti. Aman berarti ya? Wah, itu jalan buru-buruan sebelum ada info-info dari pemerintah, subsidi mobil listrik, dikurangin. Betul, dikurangin. Bahkan dihapus, benar. Waduh, enak. Kalau PPN itu, berapa tuh potongannya di Wuling sendiri tuh, Bang? Kalau untuk tipe long range ya, itu sekitar Rp26 jutaan. Rp26 jutaan subsidi-nya. Ada lagi nggak estimasi diskon dari deal sendiri? Ada. Jadi, total-total itu sekitar Rp40 jutaan. Wow, 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 wow. Jadi, dari harga Rp299 jutaan. Itu yang long range ya? Yang long range ya, kita sebutin ya. Itu jadi sekitar Rp260 jutaan lah, kurang lebih. Rp260 jutaan. Wow, kapan lagi loh teman-teman. Lumayan banget. Tapi, itu kan kalau semakin mahal harga kan karena potongan 10% berarti semakin gede. Kalian kalau ngambil yang light Rp188 jutaan ya? Iya. Itu juga nggak segede itu ya? Dari, kalau yang light kan dari OTRnya Rp206 jutaan. Oh, Rp206 jutaan sekarang ya? Nah, Rp206 jutaan berarti dipotong subsidi-nya Rp107 jutaan jadi Rp188 jutaan. Rp188 jutaan. Oke, berarti gimana nih Bang untuk promo DP yang mau dikasih atau dikenalin ke teman-teman kita nih? Tapi, DP-nya itu bukan patokan harus DP segitu ya? Betul. Jadi gini, kalau program EV itu kita ada bunga 0%. Bunga 0% coba. Maksimal 2 tahun. Oke. Terus juga kita ada DP ringan. DP ringan. DP ringan itu kayak yang untuk EV light. EV light. DP-nya Rp22 juta aja. Rp22 juta. Dengan angsuran Rp4,5 juta. Rp4,5 juta. Iya, dan untuk angsuran ringan ya, kita di DP Rp31 juta, angsuran Rp3,5 juta. Oke. Itu ringan banget Bang. Benar, benar. Nah, untuk IREP long range, itu DP minimnya sekitar kita kasih Rp15 juta. Rp15 juta. Angsurannya Rp6,6 juta. Oke. Dan untuk angsuran ringan ya, di DP-nya Rp73 juta, angsurannya Rp4,7 juta. Rp4,7 juta. Selama 5 tahun. 5 tahun. Kalau mau 7 tahun pun nanti bisa di-infoin. Bisa. Atau kalian punya, Bang, saya DP-nya 70 dah. Ambil angurannya Rp100 juta long range. Bisa nggak dibantu hitungin? Kita bantu hitungin. Pokoknya sesuai budget lah. Mau di angsuran, mau sekian, mau berapa, berapa tinggal infoin aja. Nah, jadi kalian nih abis dapat hitungan mungkin dari sales pooling lain, jangan buru-buru SPK nih. Tanya dulu ke Bang Dede, nanti hitungan yang dari sales tersebut, kasih aja ke Bang Dede, pasti dijamin lebih murah. Lebih murah, kita ngasih special. Nanti, abis dari hitungannya Bang Dede, ditanya lagi ke situ, pasti dia nggak bisa nyamain, bener nggak? Iya. Paling cuma bisa nyamain. Nggak bisa murah banget. Nah, jadi ngapain? Kalian ngambil yang mahal, mendingan ngambil yang termurah dengan Bang Dede. Data pun dibantu tadi ya? Data dibantu pokoknya nanti. Nah. Untuk long range, saya lupa tuh, masih dapat charging file ya, yang 7KW. 7KW. Itu kalau dirupiahin berapa tuh, Bang? Sekitar 8 juta. Wow, itu gratis ya Bang? Gratis, untuk yang tipe long range. Oke. Kalau ada yang pura-pura, nggak tau nih, IREV itu Matic semua atau ada manualnya? Matic semua. Matic semua, ya nggak ada manual nih. Manual nggak genok. Yaudah, kita lanjut ke U-Link Almas-nya. Nah, ini adalah mobil yang baru banget, facelift banget nih kemarin nih. Iya. Di Gias, Almas. Almas, New Almas. New Almas, baik turbo dan hybrid-nya ya. Iya. RS yang biasa dan RS2, hybrid ya. Gimana sih yang bener? Jadi, kalau yang New itu kita ada dua. Oke. New Almas RS Pro sama New Almas RS Hybrid. Oke. Nah, kalau gimana? Untuk kalau ada yang mau nanya, Bang, model lama gimana, Bang? Kalau model lama, kita ada yang old model, New Almas RS Pro. Sisa itu aja. Sisa. Warna apa tuh sisanya tuh, Bang? Warna masih ada gray, masih ada. Hitam masih ada, putih ada. Tapi katanya, Bang, infonya ya. Saya baca-baca. Yang model lama, model baru. Beli model baru, harganya model lama. Katanya bener nggak sih? Iya. Ini karena mobil baru, yang new ini, dia harganya harga launching. Haa. Kemungkinan bisa naik, ya ada. Oke. Jadi kan buru-buruan tuh, mumpung masih harga yang model lama. Tapi terserah kalian. Kalian suka mungkin model-model lama modelnya, atau suka lebih model baru, terserah kalian. Nah, gimana untuk bicara harga dulu nih, Bang? Nah, kalau untuk yang lama, itu diskonnya lumayan lho, Bang Gun. Diskon dulu dah kalau gitu. Diskonnya untuk yang lama itu, kita kasih spesial itu 60 juta. Wow. Nggak bisnis sista stok, 2023. Wow. 60 juta. Dari harga oternya, 439 juta. 400? Wah, berarti 300 juta doang ya? Iya. Itu untuk DP-nya, kita kasih untuk Almas RS Pro Outmodel, DP 38 jutaan, itu angsurannya 5 tahun 7,4. 7,4. Iya. Tapi kalau mau DP minim, kita kasih DP 16 juta. 16 juta. Untuk yang Outmodel ya. Oke, angsuran? Angsuran 9 juta. 9 juta. Kalau mau yang model baru nih, Bang? Ada nggak? Nah, kalau model baru, kita ada harganya lebih murah dari yang Outmodel. Kalau untuk Almas yang terbaru, RS Pro, itu harganya, harga waktu launching itu 398 juta. Oke. Yang RS Pro. Kalau yang untuk RS Hybrid, itu harganya sekitar 438 juta. Oke. Nah, kita kasih yang Red Ringan lagi ya. Boleh, boleh. Red Ringan untuk Almas RS Pro New Model, itu DP-nya 89 juta, angsurannya 6,8 juta lima tahun. Masih terjangkau, tuan, juta. Iya. Dan untuk Hybrid, itu DP-nya 98 juta, angsurannya 7,4 juta. 7,4 juta. Mungkin diskon nggak ada? Apalagi sudah ada? Diskon belum ada. Apalagi kita kasih tambah pocah servis lah. Paket servis? Itu apa tuh maksudnya, Bang? Siapa tahu dia nggak tahu? Ya, untuk pocah servis ya. Jadi tinggal pakai aja. Pakai aja? Sampai isi bensin? Sampai isi bensin paling baik. Iya, betul. Sama satu lagi, Bang. Bayar angsuran. Oh iya, bayar angsuran. Jadi kalau kredit, kalau nggak bayar angsuran, ketarik. Iya, betul. Kalau beli es, baru cuma isi bensin aja, teman-teman. Oke. Yuk, kita lanjut ke mobil selanjutnya. Nah, tadi abis dari Almas ke? Convero DB. Mobil rakyat. Mobil rakyat, harga rakyat. Murah banget. Yang lain pada mahal ini murah. Murah. Harganya gimana di Bonco, Pak? Nah, harganya itu kalau dibanding sama kompetitor ini paling murah. Cuma OTR Rp 181.300.000. Yang tertinggi? Yang tertinggi Rp 203.000. Oke. Tapi yang ini paling banyak sih, peminatnya. Oh, yang paling laris ini ya? Dan harganya itu paling murah. Rp 181.000? Iya. Apalagi udah double blower lho. Double blower. Kapasitas juga 8 penumpang. Manual, Matic itu selamat? Manual. Diskon gimana? Diskon, kita kasih spesial lah. Untuk, kebetulan stoknya Rp 2023 kita masih ada, sisa dikit juga. Pakai tahun nih. Kita kasih spesial untuk seputar otomotif itu Rp 27.000.000. Rp 27.000.000. Wow. Kalian mau nego, mungkin Bang, udah genapnya Rp 30.000.000. Silahkan. Karena itu kendak kalian ya. Bener dong? Iya, boleh. Bener. Nah, untuk DP, kita kasih DP paling murah untuk Confero. Kapan lagi ya? DP cuma Rp 10.000.000. Rp 10.000.000. Angsurannya Rp 4,1 selama 5 tahun. 5 tahun. Oke. Iya. Tapi kalau mau angsuran ringan, kita kasih DP cuma Rp 17.000.000. Rp 17.000.000. Angsurannya Rp 3,1.000. Lah, kok beda? Tadi Rp 20.000.000 itu Rp 17.000.000. Ini apa? Bunga ringan namanya. Itu 5 tahun semua ya? Red punya. Red ringan. Red bunga ringan. Oke. Tapi kalau mau ada yang mau cucilan Rp 2.000.000, bisa dong? Bantu hitungin? Bisa. Nanti tinggal ini aja. Kita hitungin nanti. Nah, mungkin kita ke mobil terakhir yang kalian tunggu-tunggu tuh. Di thumbnail. Bingo. Bingo. Atau bingo? Yuk. Bingo. Indonesia dan Jakarta banjir. Kesaikan trum dong dalemnya? Aman dong. Aman ya? Jaminan ya? Jaminan. Asal jangan banjirnya tinggi aja. Airi V juga sama? Sama. Aman. Soalnya banyak ada yang orang nggak tahu. Wah, mobil listrik nerobos banjir. Ini trum. Enggak lah. Aman. Kita baterainya itu kita waterproof kok. Waterproof ya? Dia udah teruji. Teruji. Nah, gimana untuk masalah pengecasan nih Bang? Coba dibantu jelasin sedikit aja. Nah, untuk piling bingo ini, kita buat yang sekarang yang AC-DC. Jadi yang mau yang pas charging, kita ada DC. Oke. Yang unit terbaru. Gratis? Pemasangan atau membayar? Kalau untuk yang pemasangan itu, kita ada yang charging quality yang AC. AC. Itu free. Free. Kalau mau masang DC? DC nggak bisa. Nggak bisa. DC hanya di SPKLU. Karena dia tegangan tinggi Bang. Oke, oke, oke. Nah, tuh. Jadi kalau mau nanya. Ini kan saya juga nggak tahu. Jadi dikasih tahu. Jadi, oke. Berarti yang DC cuma di SPKLU ada tegangan tinggi ya? Tegangan tinggi. Makanya dia lebih cepat pengecasannya. Cuma 35 menit. Hah? Untuk. Dari berapa sampai berapa persen? Dari 20 sampai 80 persen. Wow, wow, wow. Dia tegangan tinggi Bang. Kalau yang di rumah, berarti itu berapa lama? Coba Bang. Dia 7 KW. Kalau yang kapasitas 333 km, atau yang tipe long range, itu 5,5 jam. 5,5 jam. Dari berapa sampai berapa persen? Dari 0 sampai 80 persen. 80 persen. Oke. Tapi kalau untuk ukuran 4,10, itu 6,5 jam Bang. 6,5 jam. Tapi menurut abang sendiri nih, kalau ngecas mobil listrik ini kan saya juga awam. Lebih baik kita ngecas sampai habis dan full terus, atau lebih baik sisain sedikit, dan di-charge aja sampai full? Coba Bang. Sebagai salah sebuli pasti tahu dong. Sama lah. Kalau namanya mobil listrik itu sama lah. Pemgunaan pakai handphone. Oke, coba. Jadi sebelum low bed, minimal 20 persen itu harus di-charge. Oke. Jadi buat perawatan di baterainya. Jadi biar lebih aman lah di baterainya. Terus kalau casenya sampai berapa persen? Casenya pokoknya minimal 20 persen, sampai ngecas di rumah sampai full gak masalah. Gak masalah, sampai full ya? Gak masalah, justru lebih enak sampai full. Oke, jadi ditinggal tidur, itu gak masalah. Nanti takutnya konslet lah. Kadang kan kita, misalnya kita sampai jam 7 atau jam 8 malam di rumah, baru mau cabut lagi jam 8 pagi atau jam 6 pagi? Gimana tuh? Jadi pengecasan Wuling Airi V itu aman. Aman bingo. Wuling Airi V dan bingo deh. Ya, untuk pengecasan Airi V dan bingo, itu aman. Jadi auto cut off. Tinggal tidur aja. Ngecas tinggal tidur, ntar dia kalau udah full, udah penuh, dia auto cut off, mati sendiri. Jadi dia hanya standby aja. Oke, jadi kalian gak usah khawatir tuh. Nah, harga kita ada dua tipe ya. Untuk bingo, yang long range 333 km, harganya itu 358 juta. Oke. Untuk Kota RDKI. Oke. Dan untuk premium range, itu yang 410 km, harganya 408 juta. Kondisi inden ready 2023-2024? Antrian sih. Antrian? Dibilang inden sih enggak, akhirnya antrian. Antrian. Kalau ada yang mau beli, dapat mobil 2023 atau 2024? 2024. 2024. Booking fee-nya gimana? Sama dengan yang lain atau berbeda? Untuk booking fee, dia booking 10 juta aja udah bisa kok. Ini? Karena kan model lain 5 juta, di bawah 5 juta mungkin bisa kali ya. Iya. Kalau ini booking 10 juta aja, nanti untuk kredit atau cash, kita kasih promo lebihnya. Oke. Kayak apa tuh? Dan kalau misalkan cash kan dia emang baru launching ya, jadi belum ada potongan. Dan rencananya subsidi juga akan dikasih dengan pemerintah. Oke. Tapi nunggu keputusan dari pemerintah. Nah, untuk potongannya kita, nanti kita kasih potongan 1% pakai Tokopedia, Bang. Tokopedia. Oke, oke. Lumayan loh, otter 408 dipotong 1%-nya. Jadi, orang yang beli cuma dapat potongan Tokopedia. Tapi misalnya di bank saya udah beli, tiba-tiba pemerintah ngeluarin, toh, dapat subsidi 10 juta misalnya. Itu gimana? Apakah dapat apa enggak? Nah, itulah dia. Kalau misalkan, abang misalkan belinya sebelum subsidi itu keluar, kita nanti kita kasih garansi letter. Yang menerangkan bahwa, Bang Gun udah beli. Jadi, setelah misalnya udah beli, itu nanti dikasihnya berupa refund. Oh, dibalikin lagi nanti? Dibalikin duitnya sesuai dengan subsidinya tersebut. Tapi ya dipotong pajak dikit ya. Karena kan kita harus bayar pajak. Benar. Jadi, kalian nggak usah khawatir untuk kayak ini. Nanti pokoknya diterangin sama Bang Dede untuk bagaimana untuk penerapan kalau emang ada. Betul. Nggak usah khawatir. Tiba-tiba baru diketoknya di bulan 2, kalian panik. Wah, bulan 2 bisa nggak nih? Gitu. Oke, oke, oke. Gimana nih, Bang? Kalau warna-warna tadi, nggak ada perbedaan juga? Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Cuman bedanya, kalau misalkan untuk warna biru, dia interiornya black white, hitam putih. Tapi kalau yang warna milky sama hijau, dia warnanya brown white dalam interiornya ya. Nah, untuk kredit, kita kasih biasa. Bunga 0%, Bang. Bunga 0%, bagaimana, Bang? Bunga. Nah, maksimal itu 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau misalkan mau yang DP ringan, Oke. Itu kita kasih DP 74 jutaan aja. 74 juta tipe terendah? Tipe terendah. Yang long range? Tipe long range, yang 333. Oke. Nah, kalau untuk yang bunga ringan, atau red ringan, kita kasih untuk yang tipe long range ya. Long range, coba. Yang 333, DP-nya itu 140 juta. Oke. Angsurannya 5,5 juta. Oke. Dan untuk yang binggu yang premium, premium range, itu DP-nya 156 juta. Oke. Angsurannya 6,3 juta. 6,3 juta. Selama 5 tahun. Oke. Ada lagi? Sudah aja sih. Sudah aja. Jadi, tapi itu bukan patokan kalian ya, teman-teman. Dan pun, kalau kalian punya budget sendiri, nggak apa-apa. Tanyain aja, Bang, saya misalnya mau 5 juta, 4 tahun aja, atau mau berapapun, terserah kalian. Kondisinya aja sesuai dengan kebutuhan dan keuangan kalian nih. Karena, kalau dalam keuangan, kita kan kadang, pengeluaran pas itu pasti cicilan mobil. Betul. Atau cicilan rumah. Betul. Yang nggak pasti kayak, makan, sakit, gitu. Nah, udah semua kita bahas. Jadi, kalian langsung aja, nego, apapun mobilnya, mau test drive, langsung ke? Ini deh, langsung aja di 0857-1609-0255. Atau bisa datang langsung, ke Wuling Ciputat, jalan RE Martadinata, nomor 12, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Itu seberangnya, sualayan tiptop, atau deket banget, sama pintu tol Pamulang. Oke, jadi udah semua ya, kita bahas. kalian, terima kasih udah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Siapa tau, emang ada lagi, saudara atau temen kalian, atau siapapun, yang lagi nyari mobil listrik Wuling, atau mau nyari SUV Wuling, dengan harga terjangkau, dengan diskon besar, bersama dengan Bang Dede. Oh iya, sebelum saya tutup, STNK-nya, kira-kira pajak ARV berapa? Kalau bingo berapa? Coba bang. Kalau pajaknya saat ini, masih digodok pemerintah. Jadi, untuk pajaknya, kita belum bisa kasih tau. Oke, paling yang ARV deh. ARV itu aja cuma 400 juta, di bawah 1 juta loh. Itu yang tipe? Long range. Long range, bukan yang light. Dan satu lagi, lupa, untuk ARV atau bingo, itu kita kasih waranti lifetime loh. Gimana itu masuk itu Bang? Jadi, warantinya itu, motor listrik, MCU, sama motor penggerak. Oke. Jadi itu, di waranti selama sumur hidup. Wow, selama kalian masih punya mobil ya? Kecuali kalau udah dijual, berarti nanti pindahkan orang pemakai selanjutnya. Betul. Kalau udah dijual, berarti, warantinya angus. Oh, nggak di pemakai selanjutnya? Nggak. Jadi, kalau dijual, kalau bisa jangan ganti nama. Oh, oke, oke, oke. Jadi kalau kalian mau jual, kesodara. Iya. Iya, bener dong. Kalau kesodara kan tinggal kita, namanya saudara, masa minjem KTP buat terpanjang nggak bisa? Sayang, jadi warantinya lifetime. Oke, jadi kalau punya mobil ini, nggak usah khawatir, namanya baterai ngedrop, baterai kongset. Kita waranti lifetime. Oke, udah semua ya teman-teman. Jadi terima kasih udah menonton. sampai jumpa di video selanjutnya bersama dengan Dede. Terima kasih Bang Gun. Ciputat. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.